Intro Tidak Sob Kamu ngapain disana Bikin spot jantung aja sih Itu kan bahaya Banget Tolong Siapapun disana yang denger Suara otan Tolong bantu sobat otan yang malam ini Eh dok Kak ayo buruan Jangan sampe anak kucingnya jatuh duluan Ayo Sob Jangan banyak berontak dulu ya Mereka berniat menolong kamu kok Nah gitu Anak pinter Kirain meloncat ke bawah Ternyata kamu malah nembluk di kayu Memang ada bakat panjat Pemanjat sepertinya kamu ini Sob Jadi gini Nih gini Ketan ya, biasanya kalau kucing kayak gini kemungkinan itu biasanya induknya nih mas rakanya. Induknya lagi bawa-bawa nih, bawa-bawa di anak kucingnya terus jatuh. Oh gitu. Sudah jatuh kebetulan nyangkut di situ, induknya nggak balik lagi. Nah itu kemungkinan itu aja sayang maaf-maaf. Semoga kamu baik-baik aja ya sob. Tenang aja tenang. Kamu sudah hara di tangan yang tepat. Sudah menjadi kewajiban dokter Chandra untuk memastikan kondisi fisik dan kesehatan kamu baik-baik saja sob. Nah ini dok, kalau kucing yang kecil begini gimana? Kita apain nih? Nah ini kita selamatkan dulu aja. Tan ya, kita nanti kebawa ke tempat rescue nih. Oh oke. Yuk kita kesana aja yuk, Tan yuk. Oke boleh, Tata mau ikut. Oke, mau ikut. Kita lihat kalian ya. Ayo Tan, ayo Tan. Walah, ini kan salah satu tempat rescue kucing di kota Tasikmalaya. Di sini banyak juga kucing yang bernasib sama seperti yang tadi diselamatkan dokter Chandra dan kakak-kakak. Otan nggak perlu khawatir lagi kalau udah ada di tempat ini. Apalagi didampingi sama dokter Chandra. Hihihihi. Ayah namun nyamatin kucing tadi. Ya, di rumah kosong. Ini sama teman-teman saya. Di rumah anak. Kasih ya. Deketumasi ini ya, Teteh. Iya, deketumasi si Teteh. Naik di atas, Bu. Nyamut. Makanya kita diajak ke dokter kesini, katanya bisa disini dirawat. Bisa, Bu ya? Bisa, ya? Oke. Bisa, Tan, bisa. Yeay, siap-siap jadi warga baru di tempat ini ya, Sob. Tenang aja, warga penghuni tempat ini baik-baik kok. Terbiasa hidup rokon. Hihihihi. Jadi buat teman di rumah nih ya. Kalau sayang sama Otan, boleh nggak tolongin Sobat Otan kalau ada yang butuh pertolongan? Otan doakan. Niat baik teman di rumah semua dibalas dengan rejeki yang melimpah. Dan diberikan kesehatan. Amin.